Terima kasih Belum memungkinkan Nah setelah itu kita rumah tangga tetap ada rasa kendor Karena gak punya anak gitu kan Jadi nanti kalau kita tewas apa yang ngurusin Kita sedih banget gitu Ibu pun sedih gitu kan Ternyata gak lama lagi dipertemukan dengan dua orang anak yatim Jadi banyak pelajaran Banyak, ini masih banyak lagi yang lainnya Dan akhirnya Iki cari tau proses pekerjaan Bapak itu seperti apa Iki kan pengen ngebantu nanti buat mecahin batu gitu Biasanya mau di Biasa dipersiapkan itu apa aja Kalau saya cuma paling Palu Sama topi Buat ngindarin panas lah Panas lah Terus tempatnya jauh Jalan juga sebelah sana Mukul batu Kan harus pakai insting berarti kan Pak ya Terus dengan kondisi Bapak seperti ini hebat loh Maksudnya itu gimana Begini Yang hebat itu hanya Allah Kalau kita niat Allah bantu Allah meringankan Yang tadinya berat jadi enteng Terus disana juga namanya kadang-kadang namanya di lapangan ya kan Ini nemuin molen nih saya nih tangan nih Molen tau kan Nah sering nyemak gitu tek Namanya gak ngeliat Tapi apa Alhamdulillah Berjeki nih Dan Iki langsung ngajak Bapak Pak Surono Kalau Iki ingin Merasakan seperti apa Susah payahnya memecahkan batu Dan akhirnya Iki diajak Ke salah satu tempat Sudah berapa lama adek dihasil sama Bapak Dari kecil pokoknya ya Di ujung sana ya adek Oh kan bisa kebayang gak setiap hari Kalau ini karena adeknya tuh gak ada kegiatan Dan katanya tadi tuh Jadi bisa dianterin sama adeknya Kebayang gak kalau adeknya gak ada Siapapun anak asunya lagi ada kegiatan Sekolah apapun Berangkat sendiri Berangkat sendiri Cuma mengenalkan tongkat Nyari pinggiran Nah Nyari pinggiran ini Supaya aman turun Nah kan Takut keserimpet motor Tuh Persempet keserimpet motor Iya Nabrak mobil yang diem Karena gak keliat Masuk kegot Dan itu bukan hanya sekali aja Sering Tiap hari Nah ini kan Oh ini Nah disini nih Ini bahannya Bahannya Sekitar Nah Ini maaf Maaf ya Iya Ini udah tau Kita ini kan Kadang-kadang orang kan ngeri Ngeri kan Enggak Ini udah biasa Ini biasa buat ini Yang ikisalut adalah Disini perkataannya Dia itu seolah-olah Bener-bener bersyukur Dengan apa yang dia dapatkan sekarang Coba antum nanti Anjongkok kira-kira berapa menit Ada rasa apa antum nih Nah Pasti kesemutan Ini juga udah apa saya Nah tapi subhanallah nih Berjam-jam Dari jam 7 sampai jam 11 Alhamdulillah Enggak semutan Iya Nah itu Tapi Bapak pernah gak sih Pak dimarahin gitu sama orang-orang sekitar disaat lagi kayak gini Oh enggak Enggak Alhamdulillah Pernah lagi kayak gini nih Dateng-dateng orang depan saya gini Nungguin aja Diamin saya aja Saya tahu kalau ada orang Tapi kok gak Tidak buka suara Gak tuanya begitu mau pulang Dia lama banget Terus Nelikang tangan saya Ngasih uang 500 perak gitu Yang Yang kejeringan tuh Iya Nah Nah gitu Nyalamin juga Ngeloyong Nah orang yang pada ini Itu orang mau diapain Gak tuanya itu orang gila Perak Hah? Iya? Iya bener Ini gak bohong Kalau misalkan Ini udah ketumpuk nih Dibawa kemana? Enggak tetap saya taruh disini Oh Sapa dulu pernah Udah halus begini Iya kan Ambil tempat karung kayak gini nih Tapi Ada orang yang ambil tanpa permisi Oh Akhirnya apa? Terus Ya saya bilang Alhamdulillahirubilalamin Mudah-mudahan balas yang lebih baik Nah terus pak Ini kan Misalkan Ini kan barang Bekas material-material Maaf pak Bekas material Bapak izin dulu gak itu tuh? Ya dulu sebelumnya kan kita Kita izin Oh Maaf pak Ini ganggu Ininya Nah bentar Sekalian aku tanya aja kali ya Pak bentar Iya Bapak ini tuh kan sering nih Disini Iya Kayak pecahin batu Terus dia nanti dijual Ini tuh diizinin gak sih Yang sama yang punya materialnya tuh? Bahkan kita kasih kok Oh Bahkan suka gitu ya? Iya Kita angkutin Kita kasih Pertamanya sih di tanah depan Oh awalnya 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 Depan sana Oh udah emang diizinin juga sama yang punyanya juga Iya Jadi ternyata memang sama yang punya materialnya juga diizinin Diizinin untuk bapaknya tetep mecahin batu Tetep harus bisa nafkahin buat keluarganya Baik juga yang punya materialnya Jadi barang-barang yang udah gak kepake di material Bongkahan-bongkahan batunya Dikirim ke sini Biar bapak yang ngelanjutin semuanya gitu Nah kebetulan encinya juga namanya orang baik Saya lagi ya Allah mau membayar anak-anak SPP kurang gitu kan Gak taunya encinya dateng Ngasih 200 ribu Subhanallah Iya Jujur nih Setiap mau lebaran pun dikasih aja dia Sarung Baju hem Roti Jujur nih Ya itu berarti hasil dari bapak bersyukur Jadi banyak yang sayang sama bapak Alhamdulillah Ya selagi Iki bantu mecahin batu Iki juga sempat ngobrol Di luar pekerjaan sebagai pemecah batu Iki ingin menanyakan tentang Di dalam kekeluargaannya seperti apa Ini kan sama ibu tuh Kalau gak salah ini kan dari tahun 84 ya Tahun 83 Kan udah lama tuh Pernah ngasih apa ke ibu Waktu mata ngeliat Dulu maaf nih Buruh-buruh ngasih Selalu ngasihnya Kejilikan mulu Keburukan mulu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!